Intro Halo semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Kung Fu Boy Film ini pun menceritakan tentang kisah dari masa kecil seorang ahli bela diri Dengan bela diri yang ia miliki, ia pun menghajar teman-teman sekelasnya Dan ia pun juga menghajar semua gurunya Bahkan kepala sekolah pun dibuat kapok oleh dirinya Penasaran dengan cerita film ini, langsung saja kita bahas ceritanya Intro Adegan diawali dengan beberapa penjahat yang berniat ingin menghancurkan dunia Kemudian datang anak yang langsung menghajar mereka Terlihat dengan bela diri dan beberapa jurus yang ia miliki Anak tersebut berhasil mengalahkan mereka semua Intro Namun hal tersebut hanyalah sebatas mimpi dari seorang anak kecil Dia adalah Lin Ki Yunan Ia sendiri bercita-cita sebagai palawan yang tak tertandingi di belahan dunia manapun Karena niat yang ia miliki, anak tersebut pun melakukan pertarungan setiap harinya Dan dengan kenakalan yang ia miliki, ia pun pernah menghajar kepala sekolahnya Kepala sekolah di sana pun memberikan beberapa uang kepada orang tuanya Agar Lin Ki Yunan sendiri bisa dipindahkan dari sekolah tersebut Terlihat akibat kelakuannya sendiri Sampai-sampai salah satu gigi kepala sekolah tersebut copot Sesampainya Lin Ki Yunan di rumah Lin Ki Yunan dimarahi oleh ayahnya Karena semua sekolah di Amerika sudah tidak menerima Lin Ki Yunan karena kenakalannya Lalu ayahnya pun berniat ingin menyekolahkan Lin Ki Yunan ke China Ibunya pun bercerita kalau di sana sudah ada pamannya Dengan keinginan Lin Ki Yunan sebagai pahlawan Ibunya pun mengatakan kalau dia bisa menjaga pamannya Lalu ia pun menyetujui permintaan orang tuanya tersebut Kemudian Sin beralih ke seorang pria sekaligus pamannya yang bernama Yuan Li Ia pun berprofesi sebagai seorang guru Terlihat Yuan sendiri terburu-buru menuju bandara untuk menjemput Lin Ki Yunan di sana Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan teman wanita yang sekaligus ia sukai Wanita tersebut bernama An Ran Wanita tersebut juga seorang guru yang nantinya akan menjadi wali kelas dari Lin Ki Yunan Terlihat Yuan menawarkan tumpangan kepadanya karena tujuan mereka pada saat itu memang satu arah Namun mobil tersebut tiba-tiba mogok Hingga akhirnya An Ran yang terburu-buru pun memutuskan untuk menaiki taksi Setelah adegan yang memalukan tadi kita diarahkan ke sebuah bandara Terlihat seorang wanita yang sedang membawa sebuah kotak yang berisi hewan yang berharga sangat mahal Namun tiba-tiba dua orang pria di sana menjambret hewan tersebut dan ia pun membawanya entah kemana Ketika Lin Ki Yunan ingin pergi menggunakan taksi ia pun ditabrak oleh Kang penjambret tersebut Karena Lin merasa orang itu adalah seorang penjambret Akhirnya ia memutuskan untuk mengejarnya Lalu ketika Yuan sudah tiba di bandara Ia pun menanyakan keberadaan Lin kepada beberapa orang di sana Setelah penjambret tersebut sudah ngos-ngosan akibat ulah Lin Ki Yunan Akhirnya ia memutuskan untuk memberikannya uang Lin yang kesal ia pun menolaknya dan ia pun memberikan pelajaran kepada penjambret tersebut Setelah mencari Lin kemana-mana akhirnya Yuan memutuskan untuk pulang Ia pun terlihat panik karena kunci pintu rumahnya hilang Lalu ia pun memutuskan untuk masuk lewat jendela Dan merasa ada yang aneh Akhirnya Yuan memeriksa rumahnya Yang pada akhirnya Ya Lin Ki Yunan ternyata sudah berada di sana Kemudian di tempat berbeda seorang bos mafia terlihat sangat marah Karena kelinci yang ia pesan telah menghilang Dengan sangat marah ia pun melempar pedang miliknya tersebut Di keesokan paginya Yuan dan Lin Ki Yunan pun terlihat sangat akrab dan bersenang-senang bersama Dan kemudian bertempat di sekolahan terlihat seorang guru olahraga yang bernama Tuan Ma Dan ia pun juga sama seperti Yuan yang juga menyukai An Ran Beralih kepada Yuan dan Lin Ki Yunan yang sedang berjalan menuju kelas barunya Ia pun berpapasan dengan guru An Ran Yuan pun meminta agar dirinya bisa membimbing Lin sebagai keponakan yang ia sayangi Tak mau kalah dengan pamannya Terlihat Lin Ki Yunan yang berusaha menggoda seorang siswi di sana yang bernama Tian Xin Namun Yuan menyuruhnya untuk tidak menggoda gadis tersebut Di dalam kelas ia pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang pahlawan Ia pun menceritakan kalau dirinya telah mengalahkan semua guru sekolahnya di waktu berada di Amerika Singkat cerita sepulang sekolahnya Lin dihadang oleh beberapa temannya Mereka pun menantang Lin untuk bertarung Karena Lin Ki Yunan sendiri telah menganggap mereka lemah Akhirnya mereka pun dipertemukan di sebuah ruangan Yang mana di ronde pertama memperlihatkan skill mereka masing-masing Setelah itu ronde kedua pun dimulai Dan pada saat inilah pertarungan pun diantara mereka terjadi Terlihat bos mereka pun berhasil di kalahkan olehnya Hingga pada akhirnya ia pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang seorang Lin Ki Yunan Dengan apa yang kita lihat ia pun berhasil mengalahkan mereka Meskipun umur sudah tidak anak-anak lagi Setelah menerima kekalahannya Bos mereka pun mengatakan kalau dirinya akan menjadi murid Lin Ki Yunan Jika Lin Ki Yunan sendiri bisa mengalahkan guru ma yang sangat ditakuti mereka Di tempat berbeda pria penjambret tersebut kedatangan seorang wanita yang ia jambret sebelumnya Wanita tersebut menanyakan di mana kerinci itu berada Si penjambret pun mengatakan kalau kerinci tersebut sudah berada di tangan seorang anak kecil Kemudian bertempat di sekolah Lin Ki Yunan terlihat sedang menceritakan pengalaman sekolahnya waktu di Amerika Ia pun menceritakan kepada teman-temannya kalau sekolah di Amerika lebih bebas dan lebih menyenangkan Bahkan di sana pun tidak ada PR untuk muridnya Kemudian temannya pun mengusulkan kepada Lin agar sekolah yang sekarang ini bisa seperti di Amerika Lin Ki Yunan pun membuat rencana kalau ia akan menyampaikan keinginan tersebut kepada wali kelasnya Jika semua temannya mendukung hal tersebut Kemudian di saat guru Anran memasuki kelasnya Lin Ki Yunan mengatakan kalau dirinya dan semua temannya menginginkan sekolah yang lebih bebas Namun anehnya semua temannya tidak ada satupun yang mendukungnya Dengan merasa tertipu akhirnya Lin menghajar si bos kelasnya tersebut Bahkan semua teman-temannya Singkat cerita di keesokan harinya Terlihat guru Mas sedang mengajar di halaman sekolah Pada waktu itu juga tampaknya Yuan dan Anran sedang berjalan santai Dengan perasaan cemburu Guru Ma memanggil mereka berdua dan diajari cara menangkap bola Di saat itu pula Yuan dipermelukan oleh Guru Ma Kemudian di saat semua murid akan dilatih bela diri oleh Guru Ma Mereka pun ketakutan Karena Guru Ma sendiri terkenal dengan sangat keras ketika melatih semua muridnya Di saat latihan sedang berlangsung Guru Ma memaksa Tian Xin untuk meluruskan kakinya Dengan perasaan kasihan Lin Ki Yunan pun menantang Guru Ma untuk bertarung Kemudian Guru Ma menerima tantangannya tersebut dan langsung mengikat tangannya Karena menurutnya sendiri untuk melawan seorang anak kecil cukup memakai kaki saja Dengan perasaan yang sombong akhirnya Guru Ma dihajar habis-habisan oleh seorang Lin Ki Yunan Namun ketika ia merasa dengan kaki saja tidak cukup untuk melawan Lin Kemudian Guru Ma memutuskan untuk membuka ikatan yang ada di tangannya Namun lagi-lagi ia tidak bisa mengalahkan dari seorang Lin Ki Yunan Setelah kejadian tersebut Yuan, Guru Ma, dan An Ran dimarahi oleh kepala sekolah Karena mereka tidak becus untuk mendidik Lin Ki Yunan Kemudian sepulang sekolahnya Tian Xin menemui Lin untuk mengucapkan terima kasih kepadanya Mereka pun terlihat lebih akrab sampai-sampai Lin sendiri meminjamkan kelincinya kepada Tian Xin Setelah itu si bos dan kawan-kawannya menemui Lin di tempat itu juga Mereka pun bermaksud untuk menjadi Murid Lin Ki Yunan karena Lin bisa mengalahkan Guru Ma Mendengar hal tersebut, ia pun tidak menerima mereka sebagai muridnya Dan lebih memilih untuk menjadi sahabat saja Lalu mereka pun menamai klub baru mereka dengan nama Kung Fu Boy Di tempat berbeda, sepasang kekasih sedang mencari kelinci tersebut di rumah Yuan Namun tanpa sengaja terlihat kura-kura milik Yuan yang sedang berada di atas sofa Jatuh tepat ke dalam kotak yang dijamret di waktu di bandara Mereka berdua pun membawa kotak tersebut kepada bos mafia mereka Kemudian si bos mafia terlihat sedang mengasah ilmu bela dirinya bersama anak buahnya Setelah itu datanglah mereka berdua dengan membawa kotak tersebut Setelah dibuka ternyata bukan seekor kelinci yang si bos harapkan Melainkan kura-kura milik Yuan yang telah ia bawa Dengan sangat marah si bos pun menghajar mereka berdua Lalu memerintahkan mereka untuk menemukan kelinci tersebut sampai dapat Jika tidak, maka nyawa adalah taruhannya Di tempat berbeda, Yuan dan Lin Qiyunan sedang mengobrol dengan santainya Yuan mengatakan kepada Lin kalau dirinya mempunyai beasiswa sekolah di Amerika Namun Yuan menolak beasiswa tersebut hanya karena Anran yang ia cintai Namun untuk saat ini Guru Mah juga menyukai Anran Ia bercerita kepada Lin kalau dirinya ingin menghajar Guru Mah seperti yang telah Lin lakukan Di keesokan harinya terlihat Lin Qiyunan mengajari semua anggota gengnya tersebut Beladiri Taekwondo Dan setelah itu ia memberikan surat yang berisi sebuah tantangan Bahwa Yuan menantang seorang Guru Mah Dan jika Guru Mah menang maka Anran adalah miliknya Dengan senang hati Guru Mah sangat menerima tantangan tersebut Karena dia tahu kalau Yuan sama sekali tidak mempunyai ilmu Beladiri Lalu Guru Mah berfikir kalau dia akan menang dalam pertarungan tersebut Di tempat latihan tersebut Guru Mah menghubungi Anran untuk melihat pertarungan tersebut bersama Yuan Kemudian Lin Qiyunan pun datang yang membuat kaget seorang Guru Mah Lin ke sana untuk mewakili pamannya tersebut dan tentu saja Guru Mah menolaknya Karena ia tahu kalau dirinya akan kalah melawan Lin Qiyunan Dengan perasaan Lin yang kesal ia pun menghajar Guru Mah Setelah itu Anran tiba di tempat tersebut untuk membantu Guru Mah yang berpura-pura tidak berdaya Ia pun membaca surat tantangan dari Yuan tersebut Sehingga hal itu membuat Anran sangat kecewa kepadanya Sebenarnya Yuan tidak tahu apa-apa mengenai surat tersebut Yang ternyata Lin Qiyunan lah yang membuat tantangan itu Di pertengahan jalan menuju rumahnya Yuan sangat marah atas apa yang Lin lakukan Sehingga ia mengusir Lin untuk tidak bersamanya Kemudian Lin pergi untuk menemui Anran dimana ia mengatakan Kalau dirinya akan kembali ke Amerika setelah diusir oleh pamannya Karena cita-cita Lin sebagai pahlawan Anran pun mengatakan kalau seorang pahlawan harus terus berusaha dan tidak pantang menyerah Di sisi lain Yuan mencari Lin karena tindakannya yang telah mengusir Lin Qiyunan sendiri Lalu Anran menghubungi Yuan kalau Lin berada bersamanya Singkat cerita di keesokan harinya Tian Xin dan Lin mengunjungi guruma yang sedang dirawat di rumah sakit Ia pun menemukan sebuah berita di mana kelinci mereka sedang dicari oleh banyak orang Dokter di dekatnya pun mengatakan kalau kelinci tersebut sangat berguna bagi tim medis Dan bisa menyelamatkan jutaan jiwa manusia Mendengar hal tersebut Lin Qiyunan, Anran, dan Tian Xin ingin mengambil kelinci tersebut Dan akan melaporkannya kepada polisi Namun di tengah perjalanan mereka ia dicegat oleh beberapa anak buah bos mafia Di saat Lin sedang bertarung dengan kedua pria tersebut Anran dan Tian Xin disendera oleh mereka Mereka pun mengatakan untuk menyerahkan kelinci tersebut di sebuah pelabuhan Jika Lin melaporkan hal tersebut kepada polisi Maka nyawa Anran dan Tian Xin dalam bahaya Setelah itu Lin dan Yuan pergi ke pelabuhan yang mereka maksud dengan membawa kelinci tersebut Tujuan bos mafia ingin mendapatkan kelinci tersebut karena ia ingin menjual kembali dengan harga yang sangat mahal Kemudian Lin mendatangi mereka dengan seorang diri Karena Yuan memiliki rencana lain di atas gedung tersebut Lalu mereka pun melepaskan Anran dan Tian Xin setelah mereka mendapatkan kelinci itu Namun bos mafia itu sadar kalau kelinci tersebut palsu Sebelumnya Yuan dan Lin memang sengaja membeli kelinci tersebut di pinggir jalan Dengan kejadian tersebut mereka pun dikejar oleh anak buah bos mafia Terlihat Lin menghajar mereka dengan seorang diri Dalam kejadian itu sepasang kekasih tersebut membantu menghajar mereka semua Terima kasih telah menonton! Kemudian Yuan membantu Lin dan Tian Xin untuk kabur melewati atap Namun Yuan sendiri memutuskan untuk menghajar mereka karena ingin membantu Anran di sana Entah apa yang terjadi Anran dan Yuan berhasil ditangkap oleh mereka Dan mereka pun tidak segan untuk menghajar Anran dan Yuan di sana Dalam pelarian Lin Qiyunan yang berhasil lolos dari mereka Ia pun memutuskan untuk kembali dengan maksud ingin menolong pamannya dan juga Anran Kemudian Lin menyuruh Tian Xin untuk kabur sendirian dari sana dan menyuruhnya untuk lapor polisi Di saat Lin Qiyunan tiba di sana ia menemukan kalau Yuan dan Anran sudah digantung oleh mereka Pada saat itu juga Lin Qiyunan terkepung oleh mereka dan dengan perasaan yang tidak pernah takut sedikitpun Ia pun menghajar mereka semua Melihat pertarungan tersebut si bos mafia memotong satu tali itu untuk mengancam Lin Qiyunan Namun setelah ia ingin memotong tali yang terakhir secara tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat hebat di sana Setelah ledakan tersebut ternyata Guru Ma dan juga Kung Fu Boy datang untuk membantu seorang Lin Qiyunan Mereka pun terlibat dalam pertarungan tersebut Terlihat para Kung Fu Boy menghajar bos mafia itu Namun mereka tidak bisa mengalahkannya karena bos mafia tersebut cukup tangguh Di tempat berbeda Guru Ma meladeni kedua wanita ini bertarung dengan jurus mereka yang cukup aneh Beginilah jurus mereka seperti yang kita lihat saat ini Kemudian terlihat bos mafia tersebut memotong tali itu sehingga membuat Iwan dan Anran jatuh dari ketinggian Hal tersebut membuat Kung Fu Boy sangat marah dan langsung menghajar bos mafia tersebut hingga tak berdaya Setelah kejadian tersebut polisi pun datang dan meringkus mereka semua Beruntung saja Iwan dan Anran masih bisa selamat dari kejadian itu Singkat cerita tiga bulan kemudian Iwan menyanyikan sebuah lagu yang ia ciptakan untuk Anran di depan semua guru dan wali murid Kemudian kepala sekolah di sana memanggil murid kebanggaannya sekaligus murid terbaiknya yaitu Lin Kiyunan Lin dan teman-temannya pun menari di sana dengan tarian ngedance ala Kung Fu Boy Di sana pun Anran berniat ingin pergi ke Amerika bersama Iwan dan guru Ma pun harus merelakan kebersamaan mereka berdua Kemudian di akhir film ini kita diperlihatkan seorang Lin Kiyunan dan Iwan yang sedang bercanda ala seorang punakan dan pamannya di tengah lapangan Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton